U20 itu kan bermula kabar kita batal ketika ada pengumuman soal penundaan drawing di Bali itu kan penundaan drawing di Bali dan ada orang yang kemudian cerita ke gue langsung untuk tanya dimana surat pemberitahuan atau surat resmi FIFA yang membatalkan drawing di Bali terus sama timnya Eric sampai hari ini gak dikasih minimal tidak bisa diberikan gitu lah bahwa surat itu ada atau enggak nah itu kita gak tau ya tapi sempat ada permintaan itu dan tidak bisa diberikan kepada sumber gue yang valid itu yang tanya bener gak ada surat itu kan terus kemudian bergulir Ganjar Gubernur Bali Wayan Koster menolak kedatangan tim Israel dan seolah-olah yang tadi kata Cica kan seolah-olah U20 ini batal karena penolakan tim Israel padahal cerita yang kita dapet dibaliknya adalah ada faktor ketidaksiapan infrastruktur minum dululah ya kita juga dapet info itu waktu itu ya ngomongin Eric Kohir jangan berogidong iya bentang-bentang banyak pendukung gak di Red Cross nih pendukung beneran atau bukan tuh iya kita gak tau lah pendukung beneran dong gak ya kan iya 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 tapi itu faktor bahwa tidak semata-mata kedatangan tim Israel tapi ada ketidaksiapan infrastruktur yang gua dapet infonya itu memang ini valid banget bahwa kan kita baru dapet pengumuman U17 itu akhir Juni ya akhir Juni ya dihubungkan sama Infantino kan padahal kepastian atau kabar itu sudah didapet tanggal 23 Maret iya betul berarti ketika Eric ketemu Infantino di Joha itu udah ada dong itu langsung atas batalnya event kelas dunia itu tidak main-main kerugiannya bisa mencapai jika kehilangan potensi dari pergerakan ekonomi yang disebabkan oleh hilangnya potensi penonton yang bisa mencapai 1,2 juta lebih selama pekelaran itu berlangsung ini berkaca dari perhilatan piala dunia U20 di Kolombia tahun 2019 mencampur adukan politik dengan sepak bola karena itu kan itu juga argumen yang kerap kali disampaikan pada bagi orang-orang yang kemudian melihat ini urusan lapangan hijau ini urusan sepak bola politik jangan ikut campur kalau nggak salah slogan FIFA kan juga salah satunya itu ya kick politics out of football itu kan juga salah satu kampanye dan slogan FIFA yang selalu disampaikan gitu dan menurutku pertanyaannya dari statement itu adalah sejak kapan sepak bola itu steril dari politik football is always been political FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 tahun ini padahal persiapan sudah dilakukan pemerintah sejak lama salah satunya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mendapatkan mandat untuk merenovasi stadion sesuai dengan keputusan presiden nomor 19 tahun 2020 dan instruksi presiden nomor 8 tahun 2020 kementerian PUPR ditukaskan untuk melaksanakan renovasi dua stadion utama yakni stadion Kapten Iwayan Dipta Giyanyar Bali dan stadion Manahan Solo serta 15 lapangan latihan di lima provinsi yakni Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan 15 lapangan latihan terdiri dari 3 lapangan di Palembang yakni lapangan atletik, baseball, dan panahan di Cagabaring 3 lapangan di Sumedang dan Bandung yakni lapangan IPDN, Unpat, dan Sidolik lalu ada 4 lapangan di Solo, Jawa Tengah yakni lapangan Sriwedari, Banyu Anyar, Sriwaru, dan Kota Barat 1 lapangan di Madura, yakni Stadion Gelora Bangkalan 4 lapangan di Bali, yakni lapangan Ngurah Rai, Kompiang Sujana, Gelora Trisakti Legia dan Kelora Samudera Kuta pelaksanaan renovasi 2 stadion utama dan 15 lapangan latihan ini dibagi menjadi 3 paket pekerjaan dengan anggaran APBN keseluruhan mencapai 418 miliar rupiah paket pertama dikerjakan oleh kontraktor PT PPTPK dengan nilai kontrak sebesar 152 miliar paket 2, klaster Solo dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 78 miliar rupiah dan paket ketiga, klaster gabungan Bandung, Bangkalan, dan Palembang dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 83 miliar rupiah pekerjaan konstruksi dari paket-paket tersebut dimulai sejak penanda tanganan kontrak antara kementerian PUPR melalui Dijen Cipta Kerja dengan kontraktor pelaksana pada 6 November 2020 silam pada awal Februari 2023 Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyone mengatakan persiapan renovasi stadion untuk Piala Dunia U20 sudah selesai direvitalisasi dan siap digunakan kemudian FIFA membuat pernyataan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 hal itu diputuskan usai pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghabis Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023 tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tidak berubah